Jawabannya mudah sebenarnya, simple aja. See the performance ratio. Performance ratio-nya kayak CPC, CTR, Corpete Secrete, Cost Per Action, sama ROAS. Nah, kalau misalnya saya sajikan data seperti ini, jadi campaign paling bagus yang mana dan yang harus diteruskan yang mana? Dicat aja ya, campaign A atau campaign B. Dilihat dulu aja. Saya kasih waktu. Which campaign generate better results? Alasannya kenapa? Tulis aja. Gak perlu banyak-banyak. Jadi ini hasil dari ketika kita nge-boost si ads-nya, digital ads. Oke. Udah pada dijawab ya? Oke, yaudah yang dijawab, gak apa-apa yang belum juga gak apa-apa. Indinya itu. Oke, itu aja sih kalau dari saya. Mungkin bisa lanjut diskusi aja. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Dan ini mungkin cukup menarik buat kalian. Dan baru ya. Jadi bisa tanya banyak hal juga. Ya, ini saya. Nama lengkap saya ada di situ. Saya Digital Marketing Strategy Manager Bukalapak. Kalau misalnya mau connect sama saya, ada Instagram saya juga di situ. Ada email saya yang bisa ditanya-tanya juga. Atau di sini ada teman-teman yang mungkin mau belajar lebih dalam tentang Digital Marketing. Over the weekend, biasanya saya weekend, itu sering ngasih training juga ke anak-anak yang mungkin mau tahu lebih lanjut tentang Digital Marketing dan belajar. Mungkin buat persiapan karir ke depannya. Yang tertarik sama data, digital, analytics, sama marketing itu. Saya nanti ngobrol sama Tandawi lah. Untuk training dan sebagainya. Seperti itu sih. Oke, Cek. Ada pertanyaan? Mungkin teman-teman. Yes? Yes? Oke. Ini silahkan langsung dipilih ya. Buat pembicara, Bu Yudistirah ini akan teman-teman silahkan nanya dulu. Mungkin dikasih jeda waktu moment. Terus, nanti silahkan. Mas Yudist langsung memilih. Gitu. Dan sesi ini terserah untuk berapa menit atau berapa pertanyaan yang bisa Mas Yudist jawab. Oke, oke. Ini saya mulai dari atas dulu kali ya Pak? Oh iya, benar. Atau boleh tuh yang mau bertanya, nanti saya minta apa namanya sih aktifkan mikrofonnya. Jadi setelah saya... Oke, kalau bisa. Silahkan, teman-teman. Baik bisa lewat chat, grup chat, ataupun via audionya diaktifin. Tapi kalau diaktifin, tolong yang lain juga ini ya, satu aja dulu gitu. Dan biar. Oke. Oke, oke. Jadi saya mulai dari atas dulu ya Pak. saya tanya, mungkin memang ini saya kasih waktu ini ya. Saya kasih waktu maksimum kali ya. Sampai... Silahkan. Eh, sorry, sorry. Setengah lapan ya Pak ya? Setengah lapan Pak? Oke. Setengah lapan maksimum ya. Oke. Jadi, tadi dari pertanyaan yang pertama, kenapa, apakah e-commerce bisa survive terus ke depan tanpa ada konvensional store-nya? Bisa jadi mungkin bisa survive terus. Tapi kan biasanya bisnis, namanya bisnis, pasti dia akan ekspansi ya. Tergantung strategi bagaimana e-commerce ini merespon tantangan, tantangan zaman. Kayak gitu sih. Jadi misalnya kalau mereka sudah terlalu separated di market online, biasanya mereka akan bikin offline. Kayak Amazon. Itu betul ketanyaannya. Amazon itu kan memang di Amerika, dia sudah punya marketnya sendiri dan ingin ekspansi. Karena secara pertumbuhan atau build marketing smart. Oke. Harus. Saya mau tanya gimana caranya supaya digital marketing itu bisa tepat sasaran. Khususnya untuk produk orang tua yang banyak dari mereka cuma pakai smartphone buat UA saja. Oke, ini pertanyaan menarik sih sebenarnya. Ini mungkin jalanan bisnis juga kali ya. Dari Sabrina. Itu tadi yang sebelumnya dari siapa? Dari Hasa. Oke. Thank you Hasa. Dan ini thank you Sabrina untuk pertanyaannya. Mereka cuma pakai smartphone ya. Agak tricky juga sebenarnya bagaimana cara mempromosikan produk kepada orang-orang ini. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kalian pasti diajarkan marketing channel mix lah ya. Kalian harus pakai channel yang mana. Jadi kayak itu emang network pakai WhatsApp. Ya coba bikin komunitas di WhatsApp aja gitu. Bikin komunitasnya gimana? Ya kalian coba kumpulkan banyak data. Nah, mengumpulkan datanya juga bisa dari digital marketing ads loh sebenarnya. Jadi kalian sponsor di Instagram atau Facebook. Lalu dia masuk masuk ke website kalian atau klik dia juga ada tuh formnya. kalian bisa dapetin data dari situ juga gitu. WhatsApp. Dan kalian bisa create komunitas di situ sih dan nge-maintain dari situ. Banyak kok. Maksudnya online shop-online shop juga yang ngebangun bisnisnya mereka itu ya based on chat aja dari WhatsApp. Kayak gitu. Semua lancar. Oke, saya baca dulu. Pelan-pelan saya strol kebawah. MPa, MPnB. Nanti itu saya jawab terakhir. Pak mau tanya bagaimana tipsnya untuk dapat mengklik ads yang aman dari malware. Waduh, susah juga nih pertanyaan. Teknis juga ya. Yang aman dari malware ya. Sebenarnya ads itu banyak sih. Kalau misalnya oke di sini saya harus ngomong belak-belakan aja. Jadi yang sering buka situs-situs gak bener itu biasanya ads-nya mengandung malware. Tapi kalau bukanya blogspot, bukanya Facebook, Instagram, atau website-website dan situs-situs yang emang terpercaya itu biasanya ads-nya dari Google dan Facebook. Itu aja sih. Kalau kalian suka buka situs aneh-aneh. Situs aneh-aneh ini saya luruskan ya. Katakanlah IndoXXI yang sering menonton film. Nah itu ads-nya atau iklannya biasanya gak resmi dari Google atau Facebook. Iklannya itu biasanya benar-benar direct buying dari orang-orang yang katakanlah masang iklan untuk judi. Iklan judi, iklan tanda kutip 18 plus, kayak gitu. Itu sih. Jadi hindari situs-situs yang tidak terpercaya. Itu aja sih kalau dari saya. Mau tanya dong kenapa online web marketing itu bisa salah section atau gagal? Misalnya nih web A dan web B sama-sama melakukan yang serupa. Tapi kenapa A bisa fail sementara B berhasil melejit? Mungkin yang bukan webnya ya. Mungkin campaign-nya ya. Jadi kan tadi ada campaign A sama campaign B. Nah itu kenapa? Jadi saya jelaskan. Campaign A sama campaign B ini cost-nya sama tapi bisa jadi targeting-nya berbeda. Yang satu misalnya ngetarget perempuan, yang satu ngetarget laki-laki gitu katakanlah. Atau jangan gender deh kita ngomongnya. Yang satu ngetargeting-nya di Jakarta, lokasi-nya. Yang satu targeting-nya di Surabaya. Digital ads-nya. Karena kita bisa menargetkan based on location. Bisa based on location. Benar-benar radius lokasi gitu. Radius lokasi. Nah itu bisa jadi hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda seperti tadi. Campaign A atau campaign B yang saya suruh pilih. Seperti itu sih. Jadi dari segi targeting mungkin berbeda. Oke. Pak mau tanya, saat ini UMKM sedang bertumbuh. Namun dalam kenyataannya UMKM ini seringkali mengalami kesulitan dalam hal pemasaran. Bagaimana digital ini? Oke. Bagaimana digital bisa membantu UMKM? Bagaimana supaya mereka juga tersentuh dalam hal digital marketing ini? Saya yakin teman-teman di sini juga baru ngeliat bagaimana digital marketing ini bekerja di belakang kan? Dan gak tersentuh juga sebenarnya. Ini menarik. Jadi biasanya saya over the weekend emang ngadain training-training digital itu untuk ibu-ibu atau bapak-bapak dan orang-orang ya masih banyak anak muda juga yang belum tersentuh sama bagaimana menggunakan atau mengoptimasi digital marketing ini. Gitu. Ya salah satunya adalah edukasi sih. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomong pemerintah ya mungkin Becraft sudah melakukan mungkin kementerian sudah melakukan training-training digital marketing ini. Jadi mereka bisa menggunakan itu. Daripada pakai banner, pakai flyer yang harganya mahal yang mereka pakai itu bisa diukur lagi kan? Tadi saya bilang harganya mungkin bisa cuma 500 atau 1000 per klik. Reads-nya banyak juga. Bisa sejuta mungkin sehari. Dan itu it works gitu. Bisa diukur gitu kan? Pak mau tanya apakah digital marketing dapat meningkatkan customer life value? Ini bagus banget pertanyaannya dari Asmi. Apakah digital marketing dapat meningkatkan customer life value dan meningkatkan loyalitas customer? Bisa banget. Karena digital marketing ini tadi, dia bisa personalisasi. Kalian pasti sering dapat loh. dari apps cover lapak atau katakanlah Gojek gitu ya atau travel lokal kalian dipanggil namanya. Katakanlah halo Asmi ada promo buat kamu nih 20%. Kenapa kamu dapat push notif itu? Katakanlah. Dapat iklan itu atau push notif itu? Katakanlah ya. Ya karena mungkin kamu tidak transaksi dalam 30 hari terakhir gitu. Atau kamu mungkin mungkin apa ya? Tidak banyak melakukan interaksi sama website-nya. jadi kamu ditargeting sama mereka. Dipanggil lagi namanya. Nah kalau misalnya kayak gitu saya lebih seneng dan kamu dikasih voucher gitu ya. Voucher 30% 20%. Dan setiap orang yang tentu dapat iklan yang sama. Nominal vouchers yang sama. Karena itu personal. Saya atau Asmi bisa beda gitu. Oke dari Renita. Pak saya mau tanya bagaimana cara membuat digital marketing menjadi menarik. jadi orang tidak hanya seder klip tapi juga ingin membeli. Pertama targetingnya gimana? Targeting itu bisa disetting. Kalau targetingnya solid pasti ads itu akan nyampe atau iklan itu akan nyampe ke orang-orang yang memang tertarik seperti itu. Gitu sih. Dari segi targetingnya dibenerin dulu. Habis itu setting campaignnya bener atau enggak. Nah setting campaignnya bener atau enggak ini kalian harus belajar. Ada Google Ads Academy ada Facebook Ads Academy kalian bisa belajar sendiri di luar kelas ya. setelah diketahui data-data yang dapat secara menyeluruh dan lengkap tetapi kenapa ada ads yang kurang tempat sasaran atau belum efektif untuk memasuki kemeningkatan penjualan. Nah ini menariknya dari digital marketing. Bayangin kalian seorang marketing ya bikin billboard di jalan dekat Uners itu jalan apa sih ya? Di jalan di Uners itu. kalian yaudah sekalinya billboardnya jadi enggak bisa diubah-ubah lagi gitu kan. Udah naik yaudah. Ada tulisan salah enggak bisa diganti. Ya pada akhirnya kalian harus melakukan yang namanya eksperimen. Kalau di digital itu anaknya kita bisa eksperimentasi. A-B test eksperimen. Kita bisa campaign A, campaign B, semuanya sama tapi mungkin lokansinya yang dibedakan tadi misal. Surabaya sama Jakarta katakanlah. Surabaya sama Jakarta lebih gas oh ternyata lebih banyak Surabaya. Yaudah berarti kalau gitu taruh budget lebih banyak. Taruh uang lebih banyak di Surabaya dibanding di Jakarta. Gitu. Tengah lagi tuh. Bentar. Saya baca dulu pelan-pelan. Apakah semua bisnis prospektif menerapkan digital marketing Pak? Jika bisa disimpulkan bisnis apa di masa sekarang yang sangat urgent untuk menerapkan digital marketing agar mampu bersaing di pasarnya? Retail bisa jualan handphone bisa jualan gadget-gadget gitu banyak sekarang untuk digital marketing atau cafe gitu atau service. Kalian katakanlah gak tau ya mungkin disini ada yang punya saudara arsitek atau saudara lawyer gitu ya. Bisa juga ngeklan di Facebook atau Google gitu. Gak masalah bisnisnya apapun tapi yang jelas objektifnya harus harus tepat gitu. Objektifnya apa gitu. Kalau service kan berarti dia ngehubungin kalian. Kalau pembelian berarti dia beli dari website kalian. Pertanyaannya kalian punya website belum? Kalian udah punya channel yang bagus belum? Katakanlah kalau misalnya kalian mau ngarahin ke WhatsApp ketika klik ads masuk ke WhatsApp ya seperti apa? Adminnya udah siap sedia belum? Kayak gitu. Karena ketika kalian ngembus digital ads itu bisa sejuta mungkin sehari impressionnya yang muncul. Atau bisa 100 ribu tergantung budget kalian. risiko terbesar dalam penggunaan digital marketing. Risiko ya? Hmm kalau ngomongin risiko mungkin minim risiko karena kita bisa mengukur semuanya dan ketika emang ada sesuatu yang salah katakanlah ya purchase kita tiba-tiba turun dari digital marketing dari channel itu turun. Kita bisa menanggulangi secara cepat kayak gitu dibandingkan kalau kita pakai traditional marketing. Pak, apakah digital marketing saat ini dengan mulai banyaknya penggunaan internet bisa mengikis keberadaan di traditional marketing? Oh, enggak. Enggak. Ini pertanyaan menarik. Jadi Google Google kemarin mengeluarkan riset bahwa TV TV di Indonesia itu masih jadi bagian paling penting dalam kegiatan marketing. TV setelah itu baru digital marketing. Nah, uniknya digital marketing ini dalam hanya beberapa tahun sudah bisa mengalahkan TV sebagai pengganti media yang membuat orang-orang ingin membeli sesuatu. Jadi kalau misalnya TV sekarang nilainya lima digital marketing itu nilainya mungkin empat. Jadi untuk membuat orang-orang membeli sesuatu untuk drive orang membeli sesuatu itu enggak ada bedanya sama TV. Tapi TV tetap jadi raja sekarang. Itu traditional marketing juga. Tapi kan mahal. Yang bisa dilakukan banyak orang dan masif adalah digital marketing. Push notification. Sorry. Saya tadi. Oke. Bagaimana pengalaman Bapak tentang penggunaan content marketing matrix? Content marketing matrix. Content marketing matrix untuk marketers bisa memuncul konten iklan yang efektif. Nah, itu pertanyaannya susah-susah gampang jawabannya. Cari referensi yang banyak aja. Sekarang kan bisa kalian cari Google di Pinterest terutama. Kalau teman-teman di sini anak-anak kreatifnya anak-anak yang bikin bandernya itu biasanya mereka emang cari referensinya di Pinterest sih. Karena emang banyak banget di situ apa namanya iklan-iklan. Inspirasi iklan-iklan. Digital marketing yang tadi dijelaskan banyak menggunakan push notification. Sebenarnya enggak. Push notification itu yang dimaksud adalah ketika kalian punya apps ada push notif. itu enggak saya jelaskan. Saya lebih menjelaskan tentang digital ads tadi. Tapi boleh saya jawab bagaimana agar tidak mengganggu. Tentu saja frekuensinya dikurangi. Dan balik lagi targetingnya gimana? Targetingnya ke orang yang tepat atau enggak? Apakah dia membutuhkan promo ini atau tidak sebenarnya? Dia butuh promonya atau enggak? Dan dia ini siapa? Kalau misalnya sudah lama tidak masuk ke website lalu di boost dengan promo yang menarik mungkin dia bisa masuk lagi dan saya rasa itu enggak mengganggu sih. Seperti itu. Ini menarik nih dari Resti. Pak, kalau data kita terus-terusan ke record dan dipantau untuk tujuan pemasaran apakah para pemasar bisa menggunakan data para customer dengan bijak? Aman enggak Pak data kita? Kalau masuk ke Google dan Facebook aman. Karena data kalian di tempat saya hanya terlihat sebagai numbers. Data kalian di digital marketer itu numbers doang katakanlah. Visitnya satu. Yang visit website kita sekarang 2.300.000 orang. 2.300.000 orang ini siapa? Enggak tahu. Itu numbers doang. Tapi ketika kita nanti mau targeting kita akan diberikan pilihan sama Google dan Facebook. Kalian mau ngetargeting orang-orang seperti apa? Orang-orang yang tersebut pasti pilihan-orang yang tersebut yang terangkan atau orang-orang yang mempunyai interesse atau behavior A, B, C, D. Itu sih. Nama-nama kalian enggak akan ada di kita sebenarnya. Jadi anonimus beri data-nya. Ada kecurangan di digital marketing. Ada, banyak. Biasanya publisher-publisher katakanlah kalian punya blog habis itu kalian masang iklan di situ. Ada orang klik-klik setiap saat nge-klik seribu kali nah itu adalah invalid klik sebenarnya. Jadi biar misalnya uang lebih banyak. Kayak gini deh kayak YouTube. YouTube itu kan ada AdSense. Nah itu sama. Di blog spot-blog spot pun orang kadang-kadang masang AdSense. Nah gimana caranya biar publisher publisher ini orang yang punya websitenya ya dapat uang banyak dia nge-klip-klip terus gitu. Tapi itu dari publisher side bukan dari digital marketing side. bukan dari digital marketing. Branding secara efisien apakah bisa dibangun dengan digital marketing? Bisa. Dan tidak temporer. Betul. Kalian kalau misalnya ngeliat brand-brand sekarang yang banyak mungkin Brodo atau apa yang sekarang lagi viral Binomo. Kalian bisa menghasilkan uang 100 dolar eh 1000 dolar ya hanya dari rumah. Kayak gitu kan. Itu kalian langsung inget kan sebenarnya. Karena kalian setiap hari maininan handphone gitu. Lihat YouTube buka Facebook buka Instagram. 8 jam waktu kalian itu buat main handphone tadi secara data kan. Seperti itu. Kendala utama dalam melaksanakan digital marketing. Oh kendala utamanya kendala utamanya ya kalian gak tahu kan. Ini ilmu yang ngeliatin di kampus. Jadi kalian belajar ya di Google Ads Academy tadi. Ingin tanya jika suatu aplikasi ingin melakukan marketing campaign secara offline bagaimana suatu perusahaan bisa men-set KPA dari sisi digital marketingnya? Oke. Mungkin dari cost pre-installnya apakah nilai ideal dari cost pre-install satu aplikasi? Adakah nilai ideal? Saya jawab dari cost pre-install suatu aplikasi biaya per satu install dari aplikasi gak ada benchmark setiap produk berbeda. Dari e-commerce berbeda dari apa ya dari produk-produk kayak Gojek atau Traveloka itu kan industri-nya berbeda. Mungkin mereka berbeda. Cost pre-installnya benchmarknya berbeda setiap industri. Men-set KPA dari sisi digital marketingnya. Kalau misalnya offline gimana caranya ngetrack dari sisi digital marketing? Ini agak unik ya pertanyaannya. Sebentar, sebentar. Saya mau ngangkat telpon sebentar. Sebentar sih ya. Saya mute. Hai guys. oke udah kedengeran lagi suara saya Pak Towi oke denger denger ya pertanyaannya banyak sekali ya ini ya saya jawabin satu-satu gak apa-apa ya mereka sepertinya mau hincap sesuatu Pak? Apa tuh? Nilai ya kayaknya? NPM-nya semua soalnya itu. Coba lihat. NPM-nya, iya. Pak, saya mau tanya saluran digital marketing manakah yang secara efektif mampu meningkatkan customer engagement? Customer engagement. Mungkin dari social media Facebook dan Instagram Instagram itu paling bagus karena disitu ada tombol like and comment. YouTube pun juga bisa. Kalau tingkat pengabahannya tinggi, apa yang akan dilakukan para marketer Pak? Retargeting. Kita masang sebuah tracker disitu. Tracker itu kayak CCTV. Jadi di setiap website dan app sekarang itu ada CCTV-nya. Yang set adalah digital marketer-nya. Nah dari CCTV itu dia akan mengidentifikasi orang-orang yang gak jadi beli siapa. Kayak gitu sih. Yang jadi beli siapa yang gak jadi beli siapa. Kalau misalnya yang gak jadi beli dia akan dapat terus disitu. Aplikasi berbasis seperti toppad. Apakah saya bisa membuatnya Pak? Dan bagaimana perhitungan profit-nya? Bisa. Perhitungan profit itu berdasarkan bisnis model yang kalian bikin bisnis sebenarnya. Dan bagaimana perizinan terhadap Google-nya? Tinggal upload aja gampang. Tinggal di-upload. Kalau misalnya sudah di-upload nanti akan di-review sama Google Play Store-nya. Pak, saya mau tanya bagaimana cara meningkatkan kurangnya minute audience untuk membaca atau melihat ads? Bikin yang menarik. Tugas kreatif itu bikin yang menarik semenarik mungkin. Gimana caranya biar orang-orang itu let's say ya kalau kalian ingin bikin video ads gitu. Iklan video gitu. Yaudah bikin yang attention span rendah 10 detik atau 15 detik yang cepat dilihat sama orang. Karena mereka scrolling itu juga kadang-kadang gak mau berhenti. jadi gimana caranya bikin yang menarik pertama ya kedua bikin sesingkat mungkin. Secara message secara pesan juga singkat. Online marketing tools yang berguna dalam mendengarkan performa digital marketing. Itu ada Google Ads sama Facebook Ads tadi. Udah dijelaskan. Selamat malam, Pak Yudistira. Saya mau tanya apakah bisa digital marketing itu tingkat popularitasnya bisa menurun seperti traditional marketing. Mungkin seperti yang diketahui banyak beberapa orang sudah tidak mau menggunakan digital marketing lagi ke arah kasus penipuan. jenis bahan tidak sesuai di gambar dan sebagainya. Saya rasa enggak ketika nanti sekarang kan masih masih development ya. Masih development secara digital marketing itu saya rasa masih panjang sih jalannya untuk menggunakan itu. Kalau untuk masalah penipuan jenis bahan tidak sesuai di gambar itu sebenarnya itu tergantung konsumennya bagaimana mereka memilih barang-barang yang tepat dan mungkin seluruh e-commerce sekarang sudah menyediakan review and comments ketika orang sudah membeli sesuatu. Jadi itu bisa dijadikan pertimbangan. Itu menurut saya dari segi konsumennya aja seperti apa meningkatkan literasinya. Selain media TV dan digital yang digunakan marketer untuk memasarkan produknya word of word dari orang-orang terdekat atau influencer berpengaruh dalam pemasaran produk karena bagi konsumen itu merupakan review jujur atas pengalaman individunya. Bisa betul itu benar juga emang secara trust itu influencer atau orang-orang terdekat itu emang meningkatkan trust jadi digital ads ini sebenarnya lebih untuk ke upper funnel sama middle funnel kalau kalian diajarin impression eh sorry kalau kalian diajarin awareness interest sebenarnya tugas kita untuk itu sih gimana caranya menge-build awareness interest desire and action itu banyak hal mungkin dari segi produknya ketika orang masuk ke website-nya atau apps-nya itu mereka tertarik untuk membeli atau enggak gitu jadi digital marketing itu buat ngebangun yang di atasnya fondasinya seorang digital marketer memiliki kemampuan dalam sorry saya dulu nanti pak saya mau tanya atas pengalaman kerja yang telah bapak lakukan apa saja menjadi urgency ke depan atas digital marketing oleh perusahaan urgency nya bagaimana nge-track behavior orang-orang ini yang semakin lengkap 360 jadi kita punya kita bisa nge-track offline-nya sama online-nya kita jadiin satu itu sih sebenarnya jadi kita wanna collect more data tapi yang lebih 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 reliable bagaimana cara digital marketer menggunakan peralatan peralatan analitiknya ini sangat teknis sebenarnya kalau kalian mau kalian bisa ikut kursus atau apa namanya class sendiri di Google Ads Academy atau di Facebook Ads Academy dia juga ada jadi disitu intinya kalian bisa lihat kalau misalnya saya jelasin sekarang panjang sekali untuk belajar digital marketing itu butuh berbulan-bulan apalagi untuk memahami tracker memahami bagaimana digital marketing itu bekerja yang paling penting jumlah engagement atau like atau followers udah saya jelaskan tadi yang paling penting adalah objektifnya apa tujuan bisnis saragatis besar ini apa gitu kalau kalian mau jualan ngapain cari like kita butuhnya cuan bukan bukan likes atau followers kalau misalnya tujuan kalian memang buat membangun engagement berarti like dan followers itu penting apa kunci utama berhasil menguasai pasar melalui digital marketing knowledge paling penting karena teknis digital marketing itu technical bukan kalian kayak jadi orang brand atau marketing biasa mau tanya bagaimana pendapat Pak Yudis tentang UITE intrusive autoritizing wow menarik apakah marketers memiliki untuk bermain aman atau bermain high risk high return saya rasa ketika kita pakai Google dan Facebook as advertising itu gak masalah Google dan Facebook itu pasti akan masuk ke situs-situs yang reliable saya ulangi lagi yang terpercaya kalau intrusive advertising itu mungkin kayak situs-situs sorry iklan-iklan judi atau iklan-iklan berbau 18 ke atas gitu sih Pak saya mau nanya kira-kira apa yang tidak mungkin bisa tergantikan dari pemasaran tradisional oleh pemasaran digital oh oke ini pertanyaan menarik apa yang tidak bisa tergantikan dari pemasaran tradisional tentu saja kalau pemasaran tradisional itu mungkin kalau kita ngomongin TV lebih banyak reach-nya kalau Indonesia yang seperti sekarang mungkin orang-orang di luar sana di luar Jawa atau di luar kota-kota besar masih sering lihat TV kayak gitu terus kedua kalau traditional marketing itu pasti banyak advantage-advantagenya dibandingin internet pertama mungkin noise-nya nggak terlalu banyak kalian kalau buka Facebook sama Instagram scrolling-scrolling kadang-kadang nggak mau lihat ads tapi ketika kalian di bioskop atau lagi nonton TV katakanlah mungkin kalian akan lebih fokus melihat iklannya dulu coba deh kalian di bioskop pasti melihat iklan banyak iklan kan disana jadi kayak mungkin iklan buka apa Tokopedia Traveloka everything lah ya ternyata-ternyata orang Pak saya mau tanya lagi ternyata-ternyata orang nggak suka iklan di sosmed yang bertile-tile nah gimana Pak cara bikin model di jaman itu yang simple saya bilang tadi pesannya harus simple bisa dibaca dengan cepat tulisannya jelas maksudnya apa itu sih secara konten emang bener-bener harus straight to point apakah ada kesalahan yang dilakukan dari digital marketing kesalahan ya kesalahan ada pasti tapi bisa diperbaiki secara cepat sih mengatasinya itu seperti apa karena tangan real kan jadi mengatasi Pak saya mau tanya bakal digital marketing kan tidak selamanya memberikan performa yang baik dalam artian IG, Twitter, dan segala sosial media pasti pernah mengalami server down oke seperti beberapa waktu lalu oke oke server down itu nggak terlalu sering biasanya mungkin 99% server up di sepanjang tahun itu kan yang kalian lihat paling 1-2 hari dan itu nggak berpengaruh terhadap bisnis sejauh itu sih gitu kalau keadaan menegak terduga seperti itu ya kita matiin ads-nya digital marketer biasanya langsung nge-off-in ads-nya semuanya all di-off-in jadi nggak keluar biaya sama sekali pada saat server down gitu Kak ingin tanya apakah ada salah satu contoh strategi brand awareness kalian bisa milih di Facebook dan Google disitu nanti bisa ada tulisan objektif objektifnya apa kalian klik awareness dia akan jalani sendiri jadi untuk nambah-nambah pengetahuan mungkin bisa dicoba satu-satu ada isu fitur like di Instagram akan dinonaktifkan oh ini menarik nih yang baru kali ini terjadi ya membangun digital marketing bisnis di Instagram mungkin bisa mempengaruhi apalagi kalau misalnya orang-orang melihat likes-nya dikit dan nggak ada likes-nya gitu tapi ini mungkin yang dilakukan saya tadi saya konek sama orang Google sama orang Facebook juga saya tanya juga maksudnya apa ternyata ini lebih ke psychological issue jadi orang-orang ini biasanya emang suka post Instagram untuk dapetin likes ya kan kalian juga nge-post untuk dapetin likes biar likes-nya banyak dilihat orang terus kayak merasa bangga likes-nya banyak nah ini untuk menghilangkan perasaan-perasaan depresif seperti itu sih ini lebih ke psychological tidak ada hubungannya dengan bisnis gitu maksud dari Instagram untuk menghilangkan itu gitu sih jadi kan banyak orang yang emang sekarang nge-post untuk mendapatkan likes ya untuk mendapatkan tapi pada akhirnya social media tidak dijitakan untuk seperti itu gitu ya untuk at least mengekspresikan diri aja setelah itu ya tidak ada hubungannya dengan bisnis pun mungkin saya rasa enggak ada sih kalau misalnya emang kita targetingnya produk yang kita perlihatkan tepat kepada orang yang tepat saya rasa enggak akan mengaruhi likes mau di likes atau enggak mungkin orang itu kalau butuh ya dia akan membeli dia akan membeli bagaimana pendapat Bapak dengan digital marketing yang kontroversial misalnya iklan Binomo aduh Binomo yang lagi tenor sekarang di Binia Maya tapi bukan keumbuhan produknya tapi bahan kontroversial pendapat saya sebenarnya bagus ada bagus ya ada enggaknya mungkin kalau enggaknya akan berpengaruh pada brain image bagus ya mungkin secara metrics tadi secara analytics mungkin dia naik secara install kita kan enggak tahu bisa jadi itu installnya naik juga tapi yang saya pelajari dari digital marketing dari marketing there is no bad publication there is no bad publication orang Indonesia ini mungkin agak pelupa ini mungkin kontroversial jadi ketika ada hal yang kayak gitu mereka malah mencari tahu dan pada akhirnya install pada akhirnya masuk ke situ kayak gitu sih cuman ya itu brand image-nya mungkin jadinya terpengaruh ya dan ke depannya itu enggak akan mungkin enggak jadi sustainable growth malah jadi growth yang sementara doang cuma naik pada saat itu aja tapi setelah dilupakan orang jadi dia turun lagi Pak Mawartanya berarti setiap orang yang dapat menggunakan HP itu di Facebook dapat di tracking oleh Google atau Facebook dan apakah orang bisa untuk tidak di tracking bisa untuk tidak di tracking saya rasa bisa bisa ketika kalian enggak punya Facebook atau Instagram atau HP kalian enggak Android enggak tahu deh kalau misalnya HP kalian Android mungkin akan di track terus walaupun kalian enggak punya Gmail ya at least kalian bisa di track dari device ID location kalian dan sebagainya ya digital world memang seperti itu emang banyak banyak-banyak orang memasang trackingan di mana-mana dan itu pasti Google perusahaan sebesar Google pasti nge-track untuk mining data mining datanya untuk apa balik lagi untuk digital marketing apa tantangan terbesar dari seorang digital marketer dalam membuat konten yang simple padat dan jelas tantangan terbesarnya referensi referensi kalian sebanyak apa terus bagaimana kalian membuat orang itu ke-hook sama iklan kalian itu sih referensi itu yang paling penting sama kayak artis lah kalau misalnya kalian bikin sesuatu kalian pasti terus-terus mencari referensi yang lebih baik kayak gitu sih jadi digital marketing ini sebenarnya intersection antara orang-orang yang suka numbers suka matematika suka statistik suka art juga suka marketing juga jadi buat kalian yang emang pengen belajar silahkan boleh kontak saya juga untuk kursus digital marketing saya biasanya buka kelas kecil 5 sama 10 orang ya kalau misalnya kalian mau silahkan chat saya atau ngobrol ke Patantowi dan mau apa ya for your information juga jadi digital marketing and analytics ini kerjaannya emang lagi seksi-seksinya di jaman sekarang gitu compare to yang emang marketing tradisional atau branding marketing jadi kalau misalnya kalian mau belajar let's connect gitu aja kan tadi saya udah tinggalin juga di presentasi saya terima kasih oke dis ya oke ya thank you banget buat buat apa ya inspirasi dan ilmunya loh ya ya pikiran nih soalnya pertanyaannya banyak jadi cepet-cepet nih jawabnya siap gak apa-apa jadi ini kondisinya anak-anak ini belum belum konsentrasi konsentrasi itu ada 5 marketing marketing operation dan lain sebagainya tambah kewirausahaan kira-kira nih ada saran gak ketika nanti mereka milih konsentrasi apapun itu ya dengan kondisi bahwa ya mereka sekarang dihidup di apapun yang dunia digital ada saran konsentrasi gitu maksudnya mas bukan konsentrasi saran dalam basis pengambilan keputusan konsentrasi bahwa mereka hidup di dunia yang semua sudah terkoneksi digital dan ya orang bilang sekarang 4.0 kalau misalnya digital zaman sekarang bagaimana mengambil keputusan di setiap company sekarang selalu mengedepankan data driven decision sih jadi untuk mengambil keputusan itu ada baiknya untuk menganalisis data lebih dalam gitu dan mengumpulkannya jadi emang gak feeling gitu ya bukan pakai feeling sih feelingnya seperti apa kita ambil apa namanya sih keputusannya seperti ini jadi highly analytical sih sekarang dunia sekarang untuk mengambil keputusan harus highly analytical jadi emang harus ada bukti datanya dan faktanya ketika emang gak ada data dan faktanya menurut saya itu bisa jadi pengambilan decision yang political gitu yang emang politis aja atau emang berdasarkan perasaan dan itu belum tentu benar kalau misalnya ada data dan fakta yang emang bisa kita gabungkan dan kita olah dan analisis yaitu salah satu bentuk pengambilan keputusan berbasis data dan di zaman digital sekarang sangat mudah loh sebenarnya mengambil data contohnya nih buat anak-anak yang skripsian kan biasanya ketika mereka ngambil data mereka ngembalikan apa google form habis google form dia bilang kayak oke tolong guys disin ntar saya kasih gupi 50 ribu ya kan kayak gitu kan sering banget jadi data driven decision di zaman digital sekarang itu sangat penting dan bagaimana mengambil data driven decision ya dengan cara tadi kalian harus punya matrix punya KPI yang jelas punya hal-hal yang bisa diukur dengan numbers gitu kayak gitu sih itu saja pak oke teman-teman data driven decision jadi lebih analitis mulai dari sekarang masih ada sisa waktu untuk taubat 3 semester atau lebih dikit dan kayu disini orang Surabaya keren jadi kapan ada rencana pulang lagi rencana pulang ya rencana pulang mungkin bulan ini atau bulan depan akhir bulan ini atau bulan depan awal oke jadi mungkin kalau teman-teman nanti ada yang sangat tertarik gitu ya ngembangin bisnisnya atau lebih belajar tentang digital marketing nanti saya akan berikan informasinya mungkin bisa lewat komping dan mungkin kayu disini bisa mungkin emang biasanya buka kelas gitu ya biasanya saya buka kelas tapi weekend biasanya oke oke dari saya dari saya oke this tagging banget buat kesempatannya buat waktunya buat sesi ilmunya yes yes sama-sama mas Tantori oke minta tolong nanti di-share ya screen recordingnya aku juga ngerekam sih cuma mungkin gak dari awal karena kayaknya tadi dari awal aku udah ngeliat dari recording dari awal oke nanti kalau misalnya ada saya share oke jadi teman-teman buat yang belum gabung nanti akan ada backup dari SoundCloud sama insya Allah dari YouTube ya nanti silahkan ngejawab pertanyaan ataupun tugas kalian dari situ thank you Yudis thank you thank you semuanya teman-teman ucapin terima kasih dong buat Kak Yudis thanks for being here guys makasih banyak nah itu link ini boleh di-connectin biar belajar banyak dari Kak Yudis thank you Assalamualaikum terima kasih Terima kasih.